tanya dong Oh iya lupa ada pertanyaan tuh aku punya pertanyaan sulit sekali apa makan apa yang bulat yuk tahu bulat dong bulat-bulat digoreng dadakan harganya 500-an kita lepas dari pergedan juga tahu bulat ada pertanyaan sama bulat ini dari Sumatera betul bentuknya bulat Oke digorengnya bisa jadi ini dadakan harganya enggak lebih dari 500-an ini lucu tapi nggak bisa ketawa Aduh sekali pertanyaannya tapi saya tahu jawabannya salah lawa salah lawa tapi di Sumatera Barat ini emang ada namanya salah lawa itu enak banget tuh Mirsa ini legendaris makanan sana dan krisnya lagi ada di sana Oh ingredients-nya apa yuk ingredients ya Iya maksudnya bumbu di dalamnya itu apa racikannya Krishna yang tahu kalau aku jelasin di sini nanti panjang berhasil habis udah aja kamu nggak tahu kalau gitu langsung aja selamat pagi sarapan pagi wajib hukumnya sebagai energi pagi pertama untuk hari yang penuh cinta hahaha di wilayah pesisir kota Pariaman Sumatera Barat banyak ibu-ibu berjualan panganan dengan bentuk yang sangat menarik untuk dicicipi nah ini dia camilan buruan saya orang setempat menyebutnya dengan nama salah lawa Oh ya bagi yang pertama kali melihat kuliner ini anda akan mengira ini adalah tahu bulat yang digoreng dadakan hahaha rasa nikmat harga bersahabat cukup seribu rupiah saja untuk mencicipi camilan legendaris ini pemirsa makan salah lawak harus ada jodohnya dong pakai katupek sayur lengkap dengan bihun gulai nangkah dan kerupuk guys mantap sampai lupa menyapa pemirsa dirumah jadi kalau kita jalan-jalan di Pariaman ini harus nyobain yang namanya salah lawa salah itu atau salah lawa ini berbahan dasar dari ikan jadi lawa ini artinya ikan dan paling pas sarapannya itu pakai katupek nah pemirsa yuk kita mulai belajar membuat salah lawa pertama kita buat bahan dasarnya dulu ya nah ini dari beras sebelum diolah beras harus direndam selama satu kali 24 jam pemirsa atau kurang lebih sehari semalam lah ya untuk menghilangkan kotoran dan juga mampu membuat tepung beras lebih kalis nantinya sip secara perlahan tuang beras dan masukkan pada corong atas mesin giling jangan cepat-cepat tuang sedikit demi sedikit agar mesin mampu menghancurkan beras secara sempurna nah saya membantu meratakan tumpukan beras di bagian atas maklum saja jika terlalu banyak beras yang masuk mesin bisa macet pemirsa hahaha beras yang sudah menjadi tepung ini harus segera diangkut ke tanah lapang untuk dijemur siapkan alas penjemuran dengan menggunakan terpal seperti ini biar bersih pemirsa tantangan saat proses penjemuran adalah pantulan cahaya matahari yang dapat membuat mata saya silau aduh kok kayaknya silau banget tuh abang pakai kacamata maksud saya enggak ya kan asik gak usah bagaimana pemirsa men wearing glasses do I look cool absolutely yes hahaha proses pengeringan tepung ini membutuhkan waktu satu hari lamanya tergantung dari kondisi cuaca semakin panas matahari bersinar semakin baik pula tepung yang akan dihasilkan nih dah ini kan halus banget nih kering ya kan setelah dijemur nah biasanya ada syaratnya enggak untuk beras yang digunakan di hadikan tepung beras ini beras yang seperti apa berasnya IR42 jenis 42 jenis 42 itu kenapa alasannya eee kendung airnya agak kurang agak sedikit ya untuk menyempurnakan hasil penjemuran keesokan harinya tepung kembali kita giling hingga tingkat kehalusannya meningkat meski terlihat sederhana namun produksi tepung beras ini bisa mencapai 30 hingga 50 kintal beras yang mampu diolah disini oke for now kita masuk ke proses pengemasan kalau sudah begini tinggal diproses untuk menjadi salah lawa salah lawa ini satu kudapan yang memang jadi ciri khas dari kota pariyaman ini berbahan dasar dari tepung beras sebagai pelengkap makan katuk oke pemirsa nah bahan dasarnya sudah siap ayo kita sangrai dulu ya proses sangrai perlu dilakukan agar tepung mudah dibentuk dan juga tidak menggumpal saat dijadikan adonan aduk-aduk supaya tidak gosong ya hahaha sesekali perhatikan api jangan terlalu besar biarkan matang sempurna hingga 30 menit kemudian kita haluskan bumbu seperti jahe lengkuas bawang putih cabai merah bawang merah dan juga garam ulek-ulek-ulek hingga halus dan merata kemudian suir-suir ikan segar dan masukkan ke dalam bumbu ini yang dinamakan lawak yang artinya ikan pemirsa nah tepung yang sudah siap kita campurkan dengan irisan daun kunyit dan masukkan juga bumbu yang sudah matang tuang perlahan tentunya sambil diaduk-aduk sekilas proses pengadukan terlihat mudah tapi saat adonan sudah tercampur semakin lama undemande beratnya ini harus saya aduk terus sampai kalis dan merata ini keringat percucuran kayak abis bikin rumah sekampung ini padahal cuma bikin salah lawak tapi kalau yang gak biasa bisa kayak seperti olahraga ya lagi nge-gym ya pekerjaan yang berat sudah selesai sekarang saya ikut ibu-ibu untuk membulat-bulatkan adonan ya pemirsa ambil adonan dengan ukuran yang hampir menyerupai tahu bulat putar-putar pada telapak lakukan terus hingga berbentuk sempurna salah lawak jadi cemilan wajib di kota ini jika hari biasa Uni Eni mampu mengolah sekitar 5 hingga 10 kg tepung beras namun ketika datang saat bulan Ramadan tidak kurang dari 20 hingga 30 kg tepung beras mampu diolahnya lanjut pemirsa siapkan minyak panas lalu masukkan satu persatu adonan dari bagian sisi wajan ya agar adonan tidak hancur biarkan dahulu satu sisi matang selama 10 menit kemudian balikan posisinya agar merata tentunya jika kedua sisi sudah berwarna kecoklatan baru salah lawak kita aduk-aduk seperti ini api kita besarkan sedikit agar permukaan luar salah lawak lebih cepat garing sesekali periksa kematangan salah lawak dengan memukul seperti ini jika terdengar suara keras artinya sudah bisa kita angkat dan tiriskan pemirsa biarkan 10 menit hingga minyaknya berkurang ya masih aneh jadi kalau masih aneh seperti ini tinggal kita bawa ke pasar untuk sebagai peneman makan pelengkap dari katupe ya bang ya ini khas dari Pariaman bagaimana pemirsa seru kan inspirasi yang kirimkan saya kali ini perut kenyang ide pun cemerlang kresna biato Aini Fadila Pariaman, Sumatera Barat aduh salah lawaknya lamak bana nih pemirsa sesek aduh masih nyanyi apa ada pertanyaan lagi sama kamu apa sih kamu nanya mulu ini pertanyaan susah nih yaudah pak ya pizza kalau dipadukan dengan es krim jadinya apa gampang banget apa dingin betul sekali anda kalau ikan dikasih kentang gorek jadinya aduh terlalu gampang juga ya abis lah jadinya oh bisa loh kalau kita nih ya di kolom ada ikan banyak kita kasih kentang goreng masih dimakan abis anda smart sekali kalau punya partner kayak gini emang keren banget nah sekarang ini Naomi lagi mencicipi makanan perpaduan dari dua negara oh apa tuh dia itu Amerika dan juga Jepang burger dari Amerika, sushi dari Jepang oke kalau dijadikan satu jadinya apa? wah mudah sekali yuk apa? di atas gigi apa itu? bergusi bukan bergusi bergusi burger sushi gitu bukan bergusi cuma ini yaudah lezatnya seperti apa sih yang dicicipin sama Naomi saya cicipin yang ini dulu ya boleh kita sama-sama ya biar aja Rio yang makan ya ini biasa dengan Naomi silahkan pemirsa siapa yang gak kenal sushi dan juga burger nah dua makanan yang favorit dan sangat tren di zaman now tapi bisa bayangin gak pemirsa kalau misalnya burger dan juga sushi dipadupadankan menjadi satu jenis makanan saya gak kepikiran ini jadinya kayak apa tapi yuk kita langsung aja cek ke dalam untuk lihat seperti apa jenis masakannya yuk burgusi ya ini adalah singkatan dari burger dan sushi ayo penasaran kan apa jadinya kalau kuliner dua benua ini dipadukan so pasti sedap inovasi kuliner ini memang terbilang baru di ibu kota tapi lihat pemirsa burger sudah hits di serbu warga Megapolitan hmm saya penasaran nih seperti apa sih proses pembuatan burger ini ayo kita inspeksi dapunnya pemirsa hehehe ini bahan-bahannya ada nasi sebagai bahan dasar sushi rumput laut daging sapi salmon keju telur dan daging kepiting hai mas mau tanya dong emang bener nih burger sama sushi bisa dipadupadankan menjadi satu jenis masakan bisa dong bisa ah kira-kira aku boleh lihat gak nih bentuknya kayak gimana aku kan boleh ya oke yuk kita olah pertama masak bintangnya dulu nih patty burger she roti burger yang biasa diganti dengan nasi sushi dibentuk kotak menyerupai roti tawar yang digoreng dengan tepung panir masak patty burger atau daging sapi yang digrill dan dibumbui garam plus merica hmm harumnya pemirsa gak tahan nih hehehe yuk kita langsung masuk ke plating ambil nori atau rumput laut letakkan nasi sushi yang sudah digoreng ke atas nori tambahkan daging sapi dan keju langsung dari pemanggangnya uh fresh banget kan pemirsa beri saus rahasia caramelized onion telur orak-arik dan tutup dengan nasi sushi lagi tada jadi deh menu pertamanya nah yang kedua khusus untuk anda yang lebih mengemari sushi karena menggunakan salmon aburi atau salmon yang dibakar setengah matang bersama saus mentai yuk kita olah lagi masukkan nori nasi sushi yang tadi digoreng dan daging kepiting tapi kali ini tambahkan salmon spesial dari bagian perut atau salmon belly rasanya sangat empuk dan beda dengan potongan salmon biasa yuk jangan lupa nih saus rahasia di atasnya dan torch setengah matang wah cantik kan bentuknya menggoda saya untuk mencicipinya buat anda pencinta burger dan sushi seperti saya harus datang ke sini dan cobain karena ternyata nasi sushi yang digoreng menjadi patty burger enak banget selesaiin ke pemirsa kalau dua makan favorit anda dimakan jadi satu enak banget gimana pemirsa seru kan referensi kuliner baru di ibu kota selain unik bentuknya rasanya pun juara deh mantap Yasmin Naomi Faisal Amin Jakarta selamat menikmati